Sesawi Kour Yesu Channel, channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal BDMana Kristiani. Gamai sejahtera berserta kita, semoga teman-temanku yang terkasih sungguh selalu berolah ramah sukacita, berkajam melimpah serta perlindungan dari Tuhan. Pada kesempatan ini, teman-teman yang terkasih, hari Kamis 25 April 2024 ini, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus. Kita bersama-sama memperingati Pesta Santo Markus, pengarang Injil. Mari! Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya, inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus yang bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri kepada kesebelas murid, dan berkata kepada mereka, Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun yang mematikan, mereka tidak akan mendapat selaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga. Lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan menegukan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan, terpucilah Kristus. Teman-temanku yang terkasih, Santo Markus dipilih roh kudus untuk menulis Injil kabar gembira Yesus Kristus sang penyelamat. Injil Markus teman-teman yang terkasih ialah yang paling pendek. Tentu kita tahu ya, dan dianggap sebagai yang paling awal. Markus mengakhiri Injilnya dengan kisah tentang penampakan serta kenaikan Yesus ke sorga. Peristiwa ini teman-teman yang terkasih, menjadi peristiwa akhir kehadiran Yesus secara fisik di tengah-tengah para muridnya, serta sekaligus awal kehadirannya secara baru. Yesus memberikan perintah yang sangat begitu penting, seperti kutipan firman Tuhan. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Meskipun teman-teman yang terkasih naik ke sorga, Tuhan Yesus tetap menyertai karya perutusan para murid itu. Seperti dari firman Tuhan, Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Kita pun tidak luput dari tugas perutusan itu loh teman-teman yang terkasih. Santo Petrus memberikan nasihat yang amat begitu bijak supaya kita layak sebagai pewarta. Seperti yang dikatakan oleh Santo Petrus, Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia memelihara kamu. Waspadalah dan berjaga-jagalah. Mari kita tutup perlindungan singkat ini. Dalam nama Bapak dan Putra Nama Kudus. Amin. Tuhan, sertailah kami semua sehingga kami mampu membawa salam dan damai sejahtera. Tangan kami sungguh-sungguh menjadi perpanjangan tangan darimu Tuhan berbagi kasih kepada banyak orang. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra Nama Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman yang terkasih. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan yang gelap diberikan terang, yang buntur diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan hari yang besok selanjutnya. See you later. Bapak berkat dalam. Tuhan memberkati. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.